Bia adalah pusatnya sejuta umat manusia yang ada di seluruh dunia Hari ini gue lagi ada di The 90s Festival Kenapa gue kesini? Karena gue pengen nonton band-band tahun jaman gue kecil dulu, tahun 90an Tapi anyway, lo harus liat OOTD gue hari ini OOTD gue hari ini adalah sama seperti biasanya Laos hitam, lana yang bersih, yang mana aja Sama everywhere, alias dimana-mana yang dalam Tuh, kita disini mau jelajah apa aja sih hal-hal seru yang ada di festival 90an Dan yang pasti kita bakal makan Disini makanannya banyak yang enak-enak, siapa tau ada makanannya yang bikin gue nostalgia sama jaman gue kecil dulu Kita mulai dari disini ada konsep kantin sekolahan Let's go! Yang pertama menarik hati gue, kayaknya lucu banget kita makan nasi Bali, lo lihat dekornya Ala-ala Bali banget, disini ada payung-payungan Dan gue lihat disini menunya lengkap parah, banyak banget Mungkin gue akan mencoba nasi pedas Bali, karena sejujurnya gue belum pernah makan nasi pedas Bali Kita coba ini Mau pakai yang khas banget apa mbak? Ini-ini, tak pakai lilit boleh Sama apa lagi? Ayam suwir pedas nih kayaknya, oke Sama apa lagi kak? Apa lagi ini mbak? Ini apa mbak? Kalau ini saya pakai ayam manis sebalinya Boleh? Oke, yang pertama gue punya master nasi pedas Bali Kalau gue bilang ini adalah master nasi pedas Bali Mungkin akan kita ketahui sebentar lagi Karena ini gue udah pesan sepotak nasi Nasi Bali Pakai ayam suwir Bali Sambal matah Terus pakai ayam suwir pedasnya juga Ini ada cumi pedas manis Sate manis Bali Kalau di sana ini pakai ibap Cuma berhubung gt-nya halal atau ibap Biar berkai ayam Sambal ini sate lilit juga Bismillahirrahmanirrahim Kita cobain aja Udah gue penuh, sampai gue gak bisa memikir mau nyendok mulai dari mana Ini bro Terus ini coba ayam suwir pedas ya Ini tuh tekstur ayamnya kan pakai ada-ada Jadi dagingnya lebih ke kering-kering gitu Ditambah ada rasa manisnya Ada rasain pedasnya sedikit mu atau ini dari mana? Harusnya ini gak pedas Tapi kayaknya Bali emang harus pedas kali Ini yang juga legend banget Ini sate-nya lebih keras Tapi crunchy Cuma di dalamnya masih ada jusinya walaupun kering sedikit Dia rasanya manis Manisnya tuh dari gula merah Dan dia sangat amat dibakarnya tuh bener-bener diluruh banget Sampai semuanya tuh mateng Ini juga sambal matahnya Kalau orang Bali banyak yang bilang adalah Sambal matah ya sambal mentah Jangan dimasak Cuma gue rasa ini sambal mentah yang tipikal yang sudah dipakaiin minyaknya panas Jadi walaupun gak terlalu overcook Ini pasti masih dimasak juga jadi gak bener-bener Bali banget Oh pedasnya nampol banget Sebenernya enak pakai tangan sih Ada rasakan gak sih? Masa banget ya Ini sadelitnya Wow Ini sadelitnya enak banget Empuk Ini lu liat ayamnya Ini ayamnya gak pedasnya Ini kuning-kuningnya dari kunyit Kita sikat Ini Tapi ini perfect banget sih Bali emang luar biasa sama satelitnya Satelitnya recommended Kalau kalian lihat di luar Ada masa nasi pedas Bali Sokatu dibeli Karena satelitnya juara Pakai cumi Masihnya Waduh Sikat gue ya Ini pakai cuminya juga sama ayamnya juga Gini tantang-tantang nasi Bali Kita lanjut lagi menurut selanjutnya Makanan selanjutnya Kita dari makan nasi Bali Sekarang gue pengen makan iga-iga yang savory Bayangin iga-iga bakar yang manis Karena malaise Ada iga Kokojo disini Dan menunya ada Pakai iga kambing Kokojo Iga sapi Kokojo Yang pertama Selanjutnya gue bakal Cobain iga Kokojo Ini tuh lagi viral banget Gue gak tau kenapa Dibilang anak-anak selatan Karena ini bukan di Ngemang Akhirnya gue kesampaian Coba di The 90's Festival Eh Yang lupusnya kita buka bareng-bareng ya Ini adalah Betis Kambing Boy Wow Oh my God Bro Nasi gue tuangin disini aja Orang Indonesia makan iga pakai nasi Ya kan? Kalau orang luar pakai apa Jules? Tentang ya Iya Gunung kita di Kemayoran Jakarta Utara Pakai nasi Boy Apa yang keremes Jules? Oke Oh gitu Di nasinya? Oh gitu Nih 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 Sini sini Tersi liat Tersi liat Dia makannya pakai sambal hijau Sambal hijaunya langsung kita taro aja disini juga Kenapa dia pilihnya bagian betis Soalnya kalau iga itu masih ada lemaknya Kalau betis itu pure daging semua gak ada lemaknya Walaupun gue pun ada lemaknya juga gue gak salah Karena gue suka banget juicy juicy minyak-minyak lalu Oh my God Ini segede ini Lagi Lagi Boleh masi pedas malinya silahkan Masi pedas ya Wow Ini kayaknya sebelumnya kayaknya udah dipresto atau dimasak dulu ya Soalnya dia pas preparingnya Dia cuma di torch aja Di presto Di presto kayaknya Tapi Ketika gue makan Ini empuknya luar biasa parah Nih luarnya lembut Lemb Keterampasnya Keterampasnya Bukan lebih ke kerampasnya yang safer yang gede banget Tapi Masanya agak plain Namun Mesh perfectly Sama nasinya Kita ambil satu lagi Ini Tiga kopojonya Wow Nih luar biasa Oh, udah fokus? Sip, cobain Sambil hijau yang endang banget ya, pedes Lihat bentapa mugnya ini Gue nggak pakai effort sama sekali Buat nge-gigit ini Anjur sih, parah Wow Luar biasa Buat teman-teman Jakarta yang mau beli Pocojo, saat ini gede nya cuma ada di Kemang ya, Jo Ambil hijau, pedes banget Gue mau habisin dulu Kita nonton band-band pada bangku Ikutin gue terus ya Sampai aja Ya saya, ya saya Buat teman-teman Ini ga rasanya Cinta Oh ini pas cinta Bukannya pering Ako ga mau Gimana Boy so far, Boy? Pecah banget, nostalgia nya anjing Udah sabat, Boy Jamrut pecah, Chris Yanto The best, anjur Gue nggak menyangka, Chris Yanto suaranya masih sama Kaya jaman dulu gue dengerin di kaset Gila lu, pake toa masjid Asli Bae, anjir Jadi ga cuman Makanan-makan yang tadi gue tunjukin Tapi emang pasti yang jelas NITES Festival itu Banyak banget terobek-terobek ke band yang jaman dulu kita dengerin tahun 90an Soalnya Jamrut, apa lagi Portret Big band Elemen Yang namanya Reunion lagi elemennya Asli Ada Aqua Bareby Girl hari ini juga Kita mau liat disitu ada NITES Game Zone, Boy Liat lah Ini bener-bener pake konsol lama Sama TV jadul Udah sabat kayak nonton Beneran Ini baru dapet moodnya Biasanya kita pake emulator Laptop segala macam, ga seru ya Boy Iya Saya main gapein dulu, tapi ga authentic Boy Parah Nothing beats the real deal, Ben OG Stingnya Gila Lo main Mario sampe sampe 3-2 dulu? Agak Jaman dulu kita main banyak game, coba ga dikelar Ga dikelar Itu kan bisa di save Jadi beda makaran Bosan dikit langsung ganti ke game baru Iya Ini kalo kayak gini Mario lo kebel Pake api Boi Boy Ini apaan sih? Hah? Ini MLD Spot ya? Iya MLD Spot Lo Disini Ada kayak semacam apa sih nyebutnya nih? Arcade Spot Yang isinya itu lo bisa main game sama SPG-SPGnya yang cakep Bang-bangi mukanya semangat banget lo liat dah Kayak semuanya Nih Nih Eh Gue mau main? Nah anyway Laper lagi gue Jadi sekarang kita bakal nyobain makanan-makanan yang ada di zona Ultra Milk Low Fat High Kalsium Jadi seharusnya di zona ini tuh lemaknya rendah tapi kalsiumnya tinggi Nah ngomong-ngomong soal kalsium Dan gue mau nyobain Shanshi Squid itu cumi-cumi Cumi-cumi tinggi kalsium gak sih gue? Gak tau gue Makan nanti dia makan Gue mau nyobain Shanshi Squid Kan tadi gue bilang ini adalah zona rendah lemak tinggi kalsium Dan tau gak? Cumi-cumi ini lemaknya justru rendah men Bisa nurunin kolesterol Yang jualnya namanya Shanshi Squid Ya maksudnya Shanshi Squid ini sehari-harinya kalo gak di Nandes Festival Dia ada di Tang City Itu Tang City Mall tuh di daerah Tangerang dekat-dekat pasar lah Makanya gue mau nyobain cuminya gede-gede parah Ini cumi apa gak tau Ini yang jelas cuminya dia bilang yang paling gede ada semuanya Ini kita balik-balik dulu Panas Jangan cotoh Jadi kita mau naSje Rut..ftout, tutut Itu balurannya barbekunya prede-perneket? Iya, barbeke Iya barbeke Di festival kayak gini, lu harus up-pick nyari hidden spot, hidden spot kayak yang gua temuin sekarang. Orang-orang pada makan di luar ada meja-meja-meja, tapi ternyata mereka gak tau disini ada indoor yang full AC, jadi lu makannya adem. Ini bener-bener sih pemen, sementara di luar gua gak dapet meja. Sorry, you're lost man, disini ada spot asyik. Oke, lebih asyik lagi tapi apa? Makanan gua. Lu harus liat ini, wah. Wah, cuy berat cuy. Gua ngabung berat-berat. Tuh, bayangin ini adalah grill quid, cumi, dibalurin sama saus barbecue. Di grill, setelah dia di grill, dia dipakaian lagi sama specialty sausnya dia itu, saus spesial dia, namanya Shansi Saus. Shansi Saus tuh ada, gua yakin ini ada cabenya, karena ada bubuk cabenya dikasih lagi sama, gua gak tau tadi bubuk keju apa barbecue sama diatasnya pake krim keju lagi. Gua baliknya aja berat, Jul. Gua baliknya pake tenaga nih. Gua yuk. Cumi yang dibakar, dipanggang pake saus barbecue, itu lu dapetnya rasa manisnya barbecue sama gurinya barbecue juga dapet jadi satu. Gua beli potan, boy. Gua beli potan, Gua tau gak, ini grill makanan kayak gini ini challenging banget. Gua gede banget. Gua harus bener-bener ngepas, kalo sebentar dia bawa amis, kalo kelamaan dia bisa keras banget. Dan dia berhasil buat ngepanggang ini jadi perfect banget. Keras juga enggak, tapi udah gak bawa amis lagi. Gua kayak berasa makan-makanan yang raksasa lo gak? Gua kayak berasa makan-makanan yang raksasa lo gak? Dia bisa bawa ledsen sampe 500 tusuk. Tapi, rekornya dia pernah jualan tau gak lo? Dalam 2 hari festival, dia pernah bawa 2000 tusuk. Cumi segede gini dan habis semua. Lu bayangin, berapa tujuan? Pindah ya, makanan selanjutnya. Menu selanjutnya, setelah gua makan sampe squid yang segede gaban, gua akan cobain namanya Cubanos dari si Carnivore. Carnivore ini, unfortunately kalo lu gak beli di The Nineteenth Festival, lu belum bisa beli dimana-mana. Tapi lu bisa pesen ini by order di Instagram-nya Carnivore yang akan gua taruh di sini. Ini by yang aku pesen hari ini adalah Cubanos. Cubanos ini adalah sandwich dari daerah Cuba. Yang konsepnya itu adalah pake roti panini, di dalamnya ada daging. Ini dagingnya pake brisket. Dan hari ini gua lagi makan Cubanos, ditemenin sama band Dot di belakang ada di panggung, apa? Panggung Nineteenth Festival. Cobain deh. Ni lo liat. Ini yang spesialnya adalah brisket ini dimasak dengan cara direndang. Jadi lu lihat di sini ada bumbu rendangnya dan caramelized onion. Wow, lu liat di sini grill panini-nya. Jadi dia crispy outside dan soft inside. Let's go, kita cobain ya. Ini, tolong buat yang ahli daging. Ajarin gue soal daging. Tapi menurutku brisket ini kayak ga ada lemaknya ga sih? Dan panininya, meskipun dia di grill sampe crispy di luar. Dalamnya itu masih soft parah. Gua juga kagum sama daging rendangnya. Mereka berhasil ngebuat rendang yang sensasinya sama banget sama gua pas makan rendang di restoran Padang. Biasanya ada orang yang bikin daging rendang itu rasanya sekenanya aja, seadarnya cuman ga dapet. Cuman ini oke banget sih. Dimakannya pake chips. Panininya luar biasa, gokil. Enak banget rotinya. Roti-nya itu, dia dikasih herbs lagi di dalamnya. Ada kalau ga salah, ada parsley, sama ada thyme-nya. Mana? Gua masih lapar, tapi... Kok rendangnya bisa, kurinya tuh pas banget ga kasih. Ditambah rotinya yang gokil banget. Kita nonton band dulu yuk. Ngebakar lemak sama kalori. Baru kita lanjut makan lagi gimana? Let's go. Sebenernya gua niatnya kesini cuman satu men. Gua pengen ngewe. Ngewe alias nge Winning Eleven. Kata lu ada ya? Ada. Oh ada. Cuman nanti kita liat lagi ya. Nanti kita ngewe ya. Ngewe. Ngewe siap. Nge Winning Eleven. Nanties Festival emang bener-bener luar biasa. Gua makanannya ga dapet meja. Nih saat lu. Satu tempat segede ini gua ga dapet satu meja pun. Kita cari tempat yang enak buat makan kali ya. Heran gua mau makanannya susah. Saking ramenya. Apa gua perlu duduk di tengah? Wih, Ovi Rift. Ovi Rift. Ovi Rift Sunny Pass Band. Gila. Legend tuh. Legend tuh. Legend tuh. Legend tuh. Gila tuh. Gua mau makan di daerah namanya Miss Bar. Jadi di The Ninthest Festival ini ada satu zona. Yang ceritanya ini kayak layar tancep. Diambil nama Miss Bar karena kalau layar tancep itu Miss Bar alias kalau gerimis bubar. Kita liat di sini Boy. Terima kasih. Oke, gue udah ditemenin sama Ruby, dari Ruby Game Channel, ini abang-abang yang biasanya nge-review vape atau nggak bikin kuliner, kuliner juga pernah nih, gue lihat nih, ya nggak vlog-vlog yang satu aja. Yoi, bebas lah, family friendly pokoknya. Oh gitu? Oh nggak, nggak. Jauh dari family friendly bro. Lu kalau mau ketemu sama dia, lu main-main ke setara di atasan dari V4. Marah. Yoi. Liquid paling baru apa, men yang lagi lu keluarin? Liquid paling baru? Kemarin kayaknya susu ya, betul. Apa itu, men? Banana lah. Oh, banana. Oh, banana. Tokyo? Banana Salt. Sekarang promo nih, kan? Ini segmen lu sekarang promo nih anaknya. Soalnya gue lagi suka sama pot nih. Wih, mantap. Tapi, tapi... Jika, bawa. Ini? Bawa. Tokyo Salt ya? Bawa. Tokyo Salt ya? Yoi. Kalau mau beli ini di mana, men? Bisa beli di Revapor ID juga bisa. Revapor ID, oke. Terus bisa, banyak sih di semua toko. Oke, udah masuk di semua toko ya. Di Jakarta pasti gampang emang. Parah. Gue dari kemarin mendambakan pisang, cuman belum ketemu. Ini akhirnya ketemu Ruby, emang banyak temen banyak rejeki. Banyak rejeki. Iya. Jadi, kalau bisa panggil temen lu. Banyak rejeki, kalau kebanyakan temen. Abis. Abis. Dihati, bro. Dihati, bro. Dihati, bro. Minta gratis, bakanya beli. Walau keenakan. Abis sekali-kali, gapapa. Oh, gapapa, Meneh? Ini serius nih, gapapa nih? Gapapa, musikat dong. Alhamdulillah. Lo mau ngapain, mas? Hah? Lo mau ngapain? Ngewe. Alias nah, winning 11. Lo belum anak bola 90-an, kalau ngapain winning 11. Ayo. Lo main sama Julien dulu, bentar. Kakin lo bisa menang lo? Aduh, mah, cukup lo. Ayo, main, main, main. Gimana? Eh, bos. Stiknya mendem. Lo stiknya mendem, arah masih bisa. Lo kan mendem X nih. Ngopar masih bisa ke-3. Gue udah ga bisa kocek, men. Gue cuma bisa mencet ininya doang. Ini ga bisa, woy. Emotifikal alasan anak-anak. Zaman tua gini. Gak, 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 gak. Dari zaman rental nih, alasan stick. Gak, gak. Stiknya, stiknya, stiknya. Parah. Pinapan, pinatan di situ. Let's go, man. Kau yang pertama. Kau yang pertama, melakukannya. Apa arti dirinya? Kenapa laku? Ya makasih banyak udah ngikutin kesaharian gue ada di The TNT Festival ternyata ya memang acaranya cukup mengobati kerinduan gue akan kebiasaan gue dulu di tahun 90an Tahun 90an identik dengan PS1 tadi gue main Winning Elephant identik dengan Gingdog, disini gue ada Street Fighter gue main di Nature Attack Ninja Turtles di Sega Genesis, kuset itu jaman dulu banget gue punya pokoknya gak ada game yang gue gak punya especially disini kayak banyak banget game-game konsol yang ternyata masih ada dan masih ada yang nyimpen jadi kalo kalian pengen banget nostalgia ke tahun 90an, jaman kalian masih kecil wajib banget tiap tahun dateng ke The TNT Festival itu dua hari acaranya selain lo bisa nostalgia sama barang-barangnya tahun 90an, lo juga bisa nostalgia sama musisi-musisi yang lagunya sempet hit di tahun 90an dan dibelakang gue ada Mama Ina sebelum gue nonton Mama Ina, gue mau say thank you dulu ke Semayu dan nonton video ini tapi jangan lupa, besok kita mulai hunting-hunting kuliner yang seru lagi tapi hari ini gue pengen bagi pengalaman aja gimana sih serunya main di The TNT Festival jangan lupa, next time gue akan upload video lagi rutin 3 kali seminggu selama-selama, 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 selama-selama selama-selama, selama-selama, selama-selama follow instagram, gue di bawah sidework 123, peace and push with gue mau nonton Vina Panduwi Natal lagi the legendary Mama Ina thank you ya jadi tobing kenapa iklan tobing suut hati ku beranikan diri untuk memulainya gokil Mama Ina, keren banget gue mau nonton lagi woy terima kasih